ternyata di bagian ketiak daun ya dan tatang-tatang karena tatang itu ada bintik-bintik putih seperti jamur seperti ini ya teman-teman ya ini seperti ini ya ya oke halo selamat sore ya seperti saya ya salam jumpa kembali bersama saya Andres bonsai jadi kali ini di hadapan saya ada bahan bonsai sisir mini ya teman-teman ukurannya dibawa 15 cm dan kali ini saya akan kronik ya uang cabangnya yang kita dipakai dan sekaligus kita akan membentuknya lagi ya teman-teman ini masih berantakan ya teman-teman jadi kita akan merawat lagi kita akan lagi ya oke teman-teman ya jadi kita lanjut ke videonya untuk teman-teman yang sudah bergabung ya mendukung dengan responsasi ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga teman-teman dalam keadaan sehat sehat ya sukses ya dan tentunya banyak berkah yang mengalir dalam keluarga teman-teman semuanya oke teman-teman ya jadi sebelum kita eksekusi bahannya saya cerita sedikit ya untuk bahan bonsai sisir ini ya teman-teman ya sebenarnya ini untuk perantingannya banyak yang mati ya teman-teman makanya saya akan lakukan perawatan ulang ya kita akan buang yang mati-mati ya teman-teman supaya bisa tumbuh normal lagi ya dan untuk media tidak akan saya kasih teman-teman karena media ini kurang lama lagi masih sangat syukur teman-teman karena perantinannya raja ini ada yang mati kita lakukan perotongan oke kita langsung oke untuk kamera sudah saya dekatkan ya teman-teman ya jadi sudah kelihatan jelas ya untuk tinggi pohonnya juga sudah sangat kelihatan ya jadi kita akan mulai ya kita akan pruning dulu ya daun-daun-daunnya ya teman-teman kemudian nanti kita akan buang untuk bagian ranting-ranting yang mati ya teman-teman oke kita langsung mulai saja selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi untuk pruningnya sudah ya dan sekarang saya sudah menemukan ya teman-teman teman-teman penyebab untuk mati ranting itu tersendiri ternyata di bagian ketiak gaun ya dan batang-batang atau kapang itu ada bintik-bintik putih seperti jamur ini ya teman-teman ya nah ini seperti ini ya banyak sekali teman-teman nah seperti ini juga nih ya ini seperti ini teman-teman ya eh seperti jamur ya jadi putih-putih lampar bintik-bintik ya seperti jamur dan ini mungkin penyebabnya ya teman-teman kenapa terjadi mati rantingnya jadi nanti solusinya kita akan sikat ya teman-teman ya capang-capangnya semuanya kita sikat ya nanti kita akan potongi untuk capang-capang yang mati ya teman-teman oke oke kita akan sikat keseluruhan ya jadi full ya kita sikat full ya biar semua jamur-jamurnya hilang teman-teman jadi kita akan siram dulu kemudian kita sikat selamat menikmati 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 dan menggerombol sehingga batang ini lama kelamaan kering ya teman-teman jadi memang mungkin itu salah satunya penyebab mati ranting pada bonsai kita oke teman-teman mungkin itu saja ya video dari saya semoga ini bermanfaat dan terus tetap semangat dalam perkarya salam setrogi salam bonsai